Jalan-jalan ke Kalimantan, pulangnya mampir ke Malaysia, disiarkan langsung dari Grumbul Bandaran, menyapa Anda dalam Gerara Banyu Buatan Indonesia. Selamat sore pendengar RRI. Sore ini kami ajak Anda untuk menyimak dialog khusus Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dengan topik dialog yang kami pilih, kebangkitan perajin bandol-bandol dari Bandaran Purwokerto Barat Tembus Go Internasional. Baik pendengar dan juga hadirin yang berbahagia salah satu sentra produk unggulan UMKM Kerajinan Tangan di Bandomas yakni di kawasan Bandaran Purwokerto Barat. Ada produk sandal, produk pot bunga, dan aneka produk menarik lain yang kini terus berinovasi menembus pasar dunia. Dan kabarnya juga akan segera dibangun sebuah monumen di kawasan ini. Nah seperti apa eksistensinya juga di tengah pandemi COVID-19. Dan upaya apa saja agar tetap eksis dan sukses menembus pasar dunia, kita akan bahas dalam jalan khusus sore hari ini. Dan kita beri aplaus yang beri untuk kita semua di kesempatan seorang anak-anak ini. Bung Riki, seperti apa Bung untuk saat ini ongsat atau mungkin perkembangan dari bisnis bandol yang sudah Bung Riki geluti ini? Ya terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin sedikit saya jelaskan awal mula bahwa kita bergerak di bidang ini ataupun mungkin acara ini bisa terselenggara kayak gitu. Jadi diawali dari spirit kami untuk menyelamatkan bandol. Jadi spirit kami menyelamatkan bandol karena kalau berbicara bandol itu tidak cuma identik dengan sandal. Kalau hari ini kan kalau kita berbicara bandol kan identiknya sudah sandal itu. Padahal kan bandol itu kreajinan yang memang terbuat dari bandol dan sangat banyak produk yang bisa diproduksi. Bisa tempat sampah, bisa ayunan, bisa ganjel-ganjel mobil, sperpat, dan banyak lagi produk yang lain. Nah kita cuma pengen menyelamatkan itu karena bandol itu tidak cuma sandal. Tapi kalau hari ini identiknya cuma hanya sandal. Itu saja bahwa awal mula seperti itu. Dan nanti kalau kita dekat depannya juga kita akan kembangkan untuk ada inovasi, ada mungkin ya pemasarannya mungkin dari sisi di kita dan sebagainya. Tapi awal mula seperti itu bahwa kita menaikkan lagi, ini ataupun mungkin semangatnya di sini masalah bandolnya ini agar bandol itu bukan cuma sandal. Awal seperti itu. Untuk bandol produksi bandol sendiri saat ini dipasarkan kemana saja, Bung Rigi? Sementara perhajin itu pertama itu ada dipikir-pikir jalan itu, kan ada ada tokoh-tokoh gitu, pemasaran dari situ, terus ada juga yang memang ada yang ngambil, misal dari Semarang, kayak gantar-gantar mobil itu, kalau aseksoris itu, itu Semarang ada, Jogja ada, dan ada beberapa lagi yang memang dari luar, jalan. Adanya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Bung Rigi. Bung Rigi, oke. Saya, dari Bung Rigi, kita pengen tahu nih, bulungannya yang pegang wilayah. Ibu, gimana kasih. Mbak, ini mungkin saya menambah dari tadi penjelasannya Mas Rigi ya. Jadi, untuk saya jelaskan, kondisi pengusaha bandol ini atau pengrajin di kelurahan masyid-gitul, sekarang kurang lebih ada 30 pengrajin. Oke, 30 pengrajin. Tetapi yang masih produksi hanya sekitar 20-an, karena yang 10 sudah bulung tikar. Bulung tikarnya kenapa? Karena pandemi, antara lain. Seperti itu, ya. Kemudian, pangsar kasarnya kemana sih? Kan begitu kita nih, ya. Yang pertama adalah mereka lebih fokusnya ke luar Jawa. Jadi, ada yang ke Lombok, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Dan juga di sini, ya. Tetapi, lebih banyaknya mereka larinya ke luar Jawa. Ini penjelasan dari kami seperti itu. Kemudian, untuk sekarang seperti apa? Pandemi, gitu kan, ya. Jadi, sekarang semua bahan-bahan itu mengalami kenaikan yang sangat drastis. Ya, itu ya, Mbak, ya. Jadi, mereka sekarang kesulitan. Nah, kesulitannya antara biaya produksi dengan biaya yang untuk penjualan itu tidak seimbang. Kalau mereka mau menaikkan harga, sudah tidak bisa. Karena kan konsumen kepinginan harga yang kurang. Sementara bahan-bahannya sudah naik tinggi. Ini kondisi untuk saat ini. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kemudian, dari 20 tersebut yang tersisa, pembinaannya seperti apa? Kalau 20 ini, udah bapak samad, Gif. Untuk sekitar sebulan yang lalu, kami mengumpulkan meratung rajin bandol. Kami juga mengundang dari pihak PHRI. Kita akan mengundang-undang kerjasama dengan PHRI ini. Jadi, nanti rencananya kami menawarkan produk bandol ini untuk di hotel-hotel. Dalam artinya, kayak misalnya sandal atau apa untuk souvenir tamu hotel. Tetapi, ini masih proses, Mbak. Jadi, kita belum jadilah dengan PHRI. Hanya masih sebatas kita berupaya untuk menuju ke sana. Seperti ini. Baik. Artinya adalah pemerintah desa atau pelurahnya tidak tinggal diam begitu ya. Karena memang yang terdampak pandemi ini banyak. Salah satunya adalah pelaku UMKM. Jadi, Ibu Lurah, kita ke Ibu Redi. Ibu, seperti apa Ibu wakil rakyat dalam mencermati produk bandol di Bani Mas ini? Adakah upaya-upaya untuk mendorong agar produk tersebut dapat terus dipasarkan, bahkan sampai menembus go internasional? Terima kasih atau waktunya. Menurut saya, saya sebagai anggota Dewan itu, kayak pengerajin itu harus lebih, apa ya, maksudnya lebih intensif untuk maksudnya dalam pengelolaan, terus juga pengerajin itu kan sudah, maksudnya kita dari Dewan itu telah berupaya mendorong regulasi berupa perda ekonomi kreatif yang telah disahkan kemarin tahun 2021 di dalamnya telah mengatur peran setelah pemerintah dan tugas masing-masing sektor kedindasan tinggal bagaimana para pelaku bandol ini untuk bangkit dan mau kembali eksis memproduksi produk-produk inovatif yang dibutuhkan asal seperti itu. Sejauh ini ada aduan tidak dari para perajik pada Dewan? Sebelumnya banyak sih, banyak juga yang aduan dan cuma intinya itu kita, apa ya, apalagi kemarin dalam pandemi ini kan otomatis kayak pengerajin itu sepi order seperti itu. Dan saya harap untuk ke depannya itu, saya harapkan dari Dewan saya, dari saya sendiri itu untuk kayak PNS dan PNI Polri itu setidaknya diwajibkan untuk pada hari-hari tertentu, ya misalnya kayak hari Jumat itu kayak memakai seragam yang berbahan dari bandol atau apa, seperti itu kan mungkin bisa jadi salah satu upaya juga ya untuk agar ke depannya nanti bisa juga produk bandol ini kembali booming lagi, seperti itu. Oke, baik. Dan mudah-mudahan regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh waktu rakyat kita ini bisa diimplementasikan, ya langsung. Dalam pesan nanti kita juga akan prosyek lagi nih bagaimana dari para pengrajin dalam menyambut regulasi tersebut. Sebelum itu kita bergeser lagi, terima kasih Ibu, kita bergeser ke Pak Tri Jawa Santosa dari Manager Pemasaran Miklo BRI Purwokerto. Bapak, apa saja upaya dari BRI Pak untuk menggiarkan sektor real ini dari kawasan produk perajinan tangan bandol ini? Baik, terima kasih atas luar dunia. ya, BRI pada saat ini salah satu konsen yang memang ada di UMKMU. Bandol salah satunya. Menurut catatan kami, memang baru sedikit dari pengrajin bandol ini yang ikut bergabung di dalam penambahan modal di BRI. Menurut catatan kami, baru 20 orang. Dan itu menyerap sekitar baru 600 juta. Oke, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Banyumas ini kami dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit kur dengan bunga rendah ini ada di angka 1,2 triliun. Dan saat ini dari teman-teman yang mempunyai usaha bandol baru ada sekitar setengah miliar. Dan nanti ke depannya kami berharap, karena kami juga punya rumah BUMN, namanya rumah BUMN yang ada di Jalan Ayani nomor 28. Apa fungsi dari rumah BUMN tersebut? Rumah BUMN ini adalah tempat berkumpulnya pengusaha-pengusaha UMKM seberanjutnya. Di situ kami sudah mempunyai showroom, kemudian kami sudah mempunyai studio ini untuk foto produk. Ijinkan saya lanjutkan informasi untuk rumah BUMN. Di rumah BUMN ini kami selalu melakukan pelatihan minimal 2 kali dalam 1 bulan. Apa pelatihan yang kami lakukan? Pelatihan yang kami lakukan adalah peningkat, salah satunya peningkatan produk, kemudian pemasaran secara digital, dan lagi ada pemasaran offline. Jadi itu ada pemasaran, ada peningkatan produk, peningkatan produk ini termasuk peningkatan kemasan. Dan kami berharap nanti dari pengrajin bundle ini agar bisa bergabung di rumah BUMN kami, agar kami bisa membantu men-support apa yang dibutuhkan teman-teman pengerajin UMKM agar ke depannya memang benar-benar usaha bundle ini bisa menjadi usaha inti dari keluarga. Itu, Bu. Terima kasih. Saya mau ke Pak Kepala Sekolah dulu nih. Pak, Bapak saya ingin tahu apa perang ataupun juga kifah dari SMK Muhammadiyah, ingat lokasinya juga dekat ya dengan pusat peranjinan BUMN ini. Silahkan Pak. Ya, terima kasih bahwa kita SMK Muhammadiyah Satu Prokotong yang masuk di dalamnya wilayah di Pasir gitu. Ini sangat mendukung dan kita sangat bersyukur karena kita di tengah-tengah pengerajin bundle. Sehingga kepentingan kita di dalam masuk di dalam ranah ke, ikut menggerakkan dalam berga sebagai buatan produk Indonesia ini, kita di SMK itu ada yang namanya TEFA, TEJING FACTORY. Bahwa TEJING FACTORY ini adalah bagaimana sekolah itu bisa mengimplementasikan apa yang ada di kalipan lokal. Sehingga apa yang ada di lingkungan kita, justru kita angkat dengan bagaimana pembelajaran yang ada di sekolah bisa ditanamkan kepada anak-anak kita sehingga nanti pada saatnya kita sudah bisa. Yang namanya TEJING FACTORY adalah bagaimana replika daripada perusahaan yang ada itu diterapkan di dunia pendidikan. Sehingga pada saatnya nanti anak-anak terjun atau lulus atau kepala outputnya sudah terbiasa. Dan ini yang menjadi kita di SMK Mawadiyah 1 BMW. Bekerja, melanjutkan, wira, usaha. Oke, baik. Belum yang bukan untuk kita semua. Jadi, SMK Mawadiyah ini benar-benar melahirkan generasi BMW. Bukan generasi ala ya Pak ya. Iya. Bisa dijelaskan, Mas, seperti apa wacana atau rencana tersebut? Jadi, monumen yang secara harbiah kita pelajari adalah bangunan tinggi ke atas dan sebagainya. Tapi yang ingin kita bangun adalah bangunan produksi berpikir, monumen intelektual, di mana kita akan melanjutkan negagasan mbah buyut kita, yang kebetulan saya juga asli dari bandara. Saya ingin melanjutkan bahwa industri kreatif itu bagi dari solusi kebutuhan masyarakat. Tetapi penekatannya dari ban bekas. Jadi, monumen hidup itu kita akan mencoba merampu anak-anak muda lokal maupun sekitar untuk kemudian mereka kembali geleng-guna naik ban. Ban bekas tidak bisa dijual, dikumpulkan, nanti apapun kita beli di mana, kita olah. Yang pada intinya, produk rekreatif ini akan menjadi solusi di masa depan. di mana ketika kita googling di berbagai website, itu banyak terbesar berbakat bisa jadi apa namanya, bahan untuk kreditur outdoor, bisa juga untuk, apa namanya, berapada kreatif yang lain. Di mana narasi ke depan monumen hidup ini kita namakan dengan bandrol sebagai kampung kreatif. Oke, bandrol sebagai kampung kreatif, luar biasa. Kita tunggu aplikasinya ya, Mas Dhani, mudah-mudahan dilancar dulu. Baik Pak Bijo, dari BINAKAR KOP UKM Kabupaten Banjumwas. Pak Bijo, seperti apa bentuk dukungan dari BINAKAR KOP UKM ini terhadap para pelaku usaha wanggubul di Banjumwas, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami dari pemerintah daerah BINAKAR KOP UKM yang membedakan langsung ke pelaku belakang usaha mikro, itu di sana kami hanya memfasilitasi dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Kemudian kami juga ada dalam bentuk dana bergulir. Itu saja sifatnya BINAKAR KOP. Jadi kami dari BINAKAR KOP, itu memfasilitasinya bagi pengobongan-pengobongan UMKM yang mereka butuh pelatihan. Kalau misalnya keterampilan-keterampilan bandul ini adalah turun-temurun, tapi mungkin ada kreativitas dalam bentuk teknologi yang perlu dikembangkan, mungkin bisa kami fasilitasi. Jadi mengembangkan kreativitas dalam bentuk dari bandul itu sendiri, itu mau seperti apa, itu mungkin tinggal mengusulkan ke tempat kami untuk bisa pelatihan. Dan mungkin di sini kan ada, kalau yang saya tahu, itu kan masih tradisional. Dalam bentuk mesin mungkin ada beberapa yang dalam bentuk semua periksaan, tapi inovasi yang bentuk seperti apa bandul itu sendiri, monggo misalnya mau ada pengembangan lewat di tempat kami. Kami mungkin ada angan-angan di daerah kita khususnya untuk pengembangan bandul. Itu tadi kami sempat berbiasi kepada beliau ibu dan lewat sebagai sentra pendidikan dari masing-masing sekolah. Jadi mereka sebagai muatan lokal mungkin berbunuh ke sini, langsung belajar, langsung ke tempat. Barangkali berapa tahun yang akan datang bandul itu dihargai sebagai harga atau dinilai sebagai barang yang antik, sehingga nilainya akan lebih jauh, lebih mahal daripada sekarang. itu mungkin. Kemudian yang kedua, memang kita tempatnya kurang memenuhi syarat ya, apabila misalnya ada turis-turis yang kita alahkan masuk ke Banyumas, kita alahkan ke sini. Ini mungkin kayaknya tempatnya yang kurang memungkinkan. Tapi kenapa tidak mereka-mereka penjual-penjual makanan di sentra-sentra itu, mereka mau berhenti. Dan di sentra-sentra itu, mereka beli makanan khusus makanan Banyumas. Nah ini yang belum mungkin dikembangkan, turis-turis ini berhenti, di situ ada produk-produk bandul yang bisa dipasarkan kepada mereka. Kemudian kami juga sedang menggodok peraturan daerah dari Ibu dan Dewan. Ini di sana nanti ada kewajiban pelaku-pelaku usaha menyiapkan tempat minimal 30% untuk ruang pamer pelaku-pelaku usaha mikro. Itu mungkin bandul bisa di sana. Hanya konsekuensinya di situ adalah barang ditaruh, kalau dijual, baru-baru dibayar. Sehingga di situ memang sejadi kendala, ada berhentinya permodalan. Berbeda apabila misalnya dipacang, tapi sudah dibeli di hotel. Dan nanti hotel yang menjual langsung ke hotel lainnya belum bisa. Yang selama ini beberapa tempat di hotel ada, di situ ada 30% untuk ruang pamer pelaku-pelaku usaha mikro. Di situ ditempatkan barang-barang, kalau laku, baru dibayar. Kalau laku, baru dibayar. Ini memang jadi kendala kami. Itu mungkin dari kami di Nangkarkot Bukain. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin perlu saya teruskan dulu bahwa kalau pada saat kita berbicara bandul itu kita tidak cuma identik dengan sandal. Itu tadi, untuk diguruskan, karena hari ini kalau kita berbicara bandul, itu kita identiknya dengan sandal. Bandul itu suatu keranjianan yang memang dibikin dari band bodul. Jadi sangat banyak, sangat banyak yang bisa diproduksi dari band bodul. Jadi kenapa tadi saya terkenalasi pertama saya bilang bahwa saya menyelamatkan bandul. Itu karena hari ini yang terluar itu cuman sandal. Sedangkan bandul itu punya historis, punya, dan nanti rencana kami juga mau bikin literasi, sejarahnya bagaimana. Terus nanti kita juga, tadi Bapak juga sepertahankan ada pelatihan, kita juga rencana juga bakal seperti itu. Karena, kalau hari ini kita harus bisa membedakan antara tukang bandul dengan tukang sandal. Jadi, tukang bandul itu kalau hari ini kalau dihitung itu dengan jari, itu tidak cukup 10 itu masih kebanyakan. Tapi kalau mencari tukang sandal, itu hari ini itu sangat banyak di banaran. Jadi makanya kita juga punya keinginan, kita warga di banaran juga punya keinginan untuk kita mendokumentasikan pelatihan-pelatihan, minimal karena generasi terakhir bagi saya. Mungkin anak-anak saya, cucu saya mungkin sudah tidak, nanti tidak ketal dengan bandul. Jadi arahnya ke situ, Mas Dedy. Jadi, makanya kalau bahasa tadi saya narkotik pertama saya menginamakan bandul ini seperti itu. Saya sudah diperhatikan Mas Doni, ini ada Bung Ringing. Bagaimana antara komunitas kreatif yang dipimpin oleh Mas Doni ini berkolaborasi dengan pelaku MKM yang ada di sini, Mas. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat dari destinasinya, ini cukup menarik bahwa jangka sejarah tentang adanya bandul di Banjimas tentunya sudah menjadi bagian yang didapatkan dari pertemuan Kabupaten Banjimas. Kita ingat di R90-an hampir semua pasar pakai tempat sampah karet. Kemudian zaman pemilahan sampah ada organik-organik itu hampir sebagian besar itu pakai karet dari banaran. Sampai kemudian dikonversi menjadi ember plastik. Seperti itu. Tapi sampai hari ini kita masuk di dalam peraturan bupati bahwa dari skot setiap hari kami setiap bupati itu kita menangkan baru sandal niljel. Padahal dari ekosistemnya, sejarahnya dulu kita punya kendaraan klasik namanya dokar. Itu banyak dari sini semua, Pak. Pendaraan segedubiah banyak di Banjimas itu alat safety-nya itu dulu untuk memakan dia pakai karet dari sini. Sebenarnya untuk mengangkat kongkor dan sebagainya. apa namanya tapi melihat ini menjadi sangat menarik karena ketika kita melihat dari sektor kreatif yang kita belajar baik sinematografi, fotografi, kemudian dari unsur animasi dan sebagainya sangat mungkin bisa dikerjakan. Kemarin kami disusui dengan Pak Pol Sekolah SMK Muhammadu Urawakbo bagus. Kami menarik. Jadi di sini ada jurusan yang memang bermain di era ini. Jadi sangat mungkin ke depan ini kan kita kalau borosikan dengan dibanyakan untuk memainkan ornamen-ornamen promosi bukan hanya promosi seperti digital flyer kemudian selebar tapi bagaimana kita membuat animasi ikon-upin kayak fesnya setelah bandol. Kita membuat sinematografi dokumentasi dari apa namanya tadi Mas Rike ceritanya. Jadi sangat mungkin banyak sektor kreatif yang melahirkan cuan karena itu bisa jadi monetasi ketika itu di Youtube jadi banyak viewer-nya kemudian desain-desain grafis jadi duit ini artinya rumusan-rumusan yang disampaikan oleh Pak Gus PMB ya ini adalah lahan yang sangat kooperatif untuk dijadikan bandling praktek dari konsep karifan lokal. Saya pikir itu. Baik. Bagaimana sebegini sambutannya atau mungkin selama ini gandenganya belum erat atau serat apa sih dari memang kami kami sempat sempat mendengar memang kait tadi disampaikan oleh Abdullah itu memang betul kita juga sering mendengar juga banyak banyak upaya tapi sendrumnya itu ke arah ke arah perajim sandal oke padahal bandal itu tidak penuh sandal kalau kita definisikan hari ini sandal itu komponen karetnya itu cuma kecil bagian bawah gitu loh jadi kebanyakan sudah spawn semua gitu loh jadi dalam yang kami perjuangan ini karah karah bandul bagi banyak kerajinan yang lain seperti ini jadi memang kayak selama ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan sebelum belum begitu intens ada kegiatan keras itu cenderungnya itu pernah sekali-kali sekali dua kali itu memang justru malah orang luar itu belajar kesini tapi sifatnya cuma bukan sebuah pelatihan secara apa ya secara pelatihan bukan tapi secara pribadi karena kebetulan bahwa saya juga dari kecil saya sudah membantu saya juga sama susu malah banyak orang tapi sifatnya pelatihan itu pribadi privat malah orang-orang luar malah ada yang seperti itu oke sekarang kita ngomplur mumpung ada orang-orang hebat yang ada disini ada mas dari prasoknya juga silakan dari teman-teman ataupun juga yang hadir disini silakan komunikasi dengan para pengusaha sendiri artinya dari masing-masing pengusaha itu sudah ada bentuk operasi yang terima kasih itu saja oke baik itu saja terima kasih para mas rois itu sahabat saya dari kecil sekolah bareng jadi kalau berbicara sekali lagi mas rois bahwa juga harus definisikan bahwa perbedaannya antara pengusaha sandal dengan pengusaha badul itu juga berbeda karena nampang pasti juga berbeda jadi berbeda memang berbicara komunikasi itu memang ada suatu bukan tapi ada suatu spesialisasi berbeda jadi misalnya disini juga ada asal untuk perhajin itu itu spesifikasinya itu arah ganjel itu bikin bikin yang disini ada dari ganjel badan sepenuhnya kecil-kecil ini spesifikasinya beliau seperti itu yang tertunya kebutuhan beliau akan bahan baku itu berbeda dengan tukang bandol yang lainnya itu walaupun sama-sama dari bahan baku ban itu kayak saya dulu saya ke arah membuat tempat sampah bahan baku saya itu berbeda dengan bahan baku yang ada di tempat mas pintoro jadi secara komunikasi secara agak sedikit memang semacam kita spesifikasi sendiri dan selama saya berajin bandol itu memang belum pernah yang cenderung sendiri sendiri-sendiri itu kurang lebih seperti itu kalau bersama-sama itu lebih baik kita harus sendiri-sendiri ya oke itu mungkin bisa lebih kita silahkan bolehlah menambahkan jadi di kami itu di kita di 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 dua beguyuban yang satu dalam namanya Simba beliau ketuanya adalah Pak Imam beliau adalah dekan di Angkol oke yang satunya baguyuban aku saya lupa namanya tapi ada dua baguyuban dan saya unik baguyuban ini juga sudah pernah menerima bantuan Pak Bujong yang Simba itu sudah pernah menerima 10 paket bantuan dari Dinaverko UKM itu adalah satu paket isinya mesin pres mesin jahit kemudian mesin foto dan gerinda itu ada 10 paket masing-masing paketnya sekitar sedilai 30 juta jadi sebetulnya pemerintah aku sudah sangat perhatian terhadap para pengusaha atau pengrajin bandul hanya disini gini mbak yang dikeluarkan oleh pengusaha itu mereka ingin adanya pelatihan desain desain Pak yang lain tetapi mereka sangat membutuhkan pelatihan tentang desain itu yang pertama kemudian yang kedua pelatihan tentang management pemasaran karena selama ini mereka produksinya jalan tetapi agak susah untuk pemasarannya selama ini kan masih hanya terbatas di lingkup proverto banjar dan lain-lain kemudian ada yang keluar jauh juga tetapi masih bersifat menerima pesanan jadi belum ada pemasarannya mungkin lewat digital atau mungkin lewat apa nah itu menurut saya mbak Bejo kalau ke depan di negergop ada kegiatan pelatihan kami mohon untuk dianggarkan untuk pelatihan para pengrajin banul begitu mbak oke mudah-mudahan program-program yang bagus ini bisa dimanfaatkan bisa langsung tepat manfaat untuk para pelaku NKM ini ya apalagi saat sekarang ini kita di tahun ketiga pandemi kan jadi benar-benar mulai merantak untuk pemulihan ekonomi baik ada lagi monggo bapak siapkan kami persilakan oke dari pak guru pak guru oke monggo iya silahkan bapak pak Eko silahkan masuk pak Eko baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh iya ini saya mau bertanya biar nanti juga silahkan juga bertanya begitu ya saya mengawali guru iya tadi kan disampaikan baik dari masriki ataupun berurah bahwasannya bandol itu sebenarnya sudah bukan cuma pemasaran cuma diri ke peta aja begitu ya sudah sampai luar peta bahkan luar pulau juga saya tanyakan untuk teknis pemasaran sendiri sudah bagaimana tapi saya sudah sampai ke tempat-tempat yang jauh begitu karena juga kebetulan saya aslinya Jawa Timur dan disanapun juga dulu waktu jaman saya sekolah saja begitu ya itu sudah di sekolah saya kebetulan di Pondokosantren dari situ pun juga dari santriya sendiri begitu ya itu sebenarnya saya masih kebetulan juga menggunakan dari bandol berarti kan sebenarnya sudah lama juga untuk apa namanya bandol ini sudah diperkenalkan diperkenalkan juga sudah bukan cuma di dalam itu teknisnya seperti apa mungkin dari Amerika ataupun pelurah bisa memberi jawabannya terima kasih mungkin Mas Donnie mau komentari silahkan baik terima kasih kalau bertanya Pak Eko jadi waktu itu saya kurang dapat penelusuran waktu itu di tahun 2006 terakhir saya itu penelusuran dari saya masih di Jawa waktu itu penelusuran dari Solo sampai dengan Urokertoro kita masuk semua pasar waktu itu masih ada kendaraan ketika saya diminta bantuan untuk gedeakan sandal waktu itu memang betul sandal itu hampir hilang di pasar waktu itu karena di saat yang sama kita ditembaki sandal di Tasik yang murah-murah yang itu sebetulnya tapi saya juga menemukan data kemarin 2 minggu yang lalu saya ke daerah Lampung ke Bandar Jaya dimana sebagian besar stok sandal yang dikirimkan dari Bandar Jaya itu ditampung di daerah Sumatera di Bandar Jaya tempat transit dan sebagainya kita menemukan di sana tetapi memang jumlahnya tidak seperti yang sekarang kemudian untuk yang produk-produk yang apa namanya yang lain ini yang masih sekitaran yang masih breeder semacam tempat sampai masih sekitaran lokalan jadi belum sampai ke luar Jawa karena kebetulan untuk komoditas-komoditas ini kayaknya juga tidak hanya di Banyuma saja kalau kita memilih di Kabupaten Tentaga berbual segera juga mereka memproduksi hal yang hampir sama cuma yang jadi masukan kita adalah promosi-promosi itu ternyata juga ada di person-nya orang-orang yang mencoba menjadi semacam pihak ketiganya misalkan orang Sumatera datang dia ke sini ketika orang itu meninggal yang jaringan itu hilang jadi memang apa namanya di era 90-2000 memang luar biasa tapi kembangan waktu karena tadi sampaikan betul oleh desainnya itu saja tidak sampai kita menemukan bahwa ayunan dari tahun 70 kayak gitu dari dulu ya belum ada inovasi belum ada perubahan ya tempat-tempat dari dulu ya kayak gitu cuma perbedaannya sekarang tempat challenge sebagainya jadi bentuk kreatif ini bentuk sentuhan kreatif yang sebenarnya kemudian ekspetasi dari kebutuhan terkini itu bisa diwujudkan dari bentuk kreatif masara warna sini lewat bentuk terima kasih hubungan antara pengerajin bandol dengan pengerajin bandol yang lain sepertinya masih berkaitan permasalahannya apa perkaitannya seperti apa berbeda karena misalkan saja mas Riki itu pengajin khusus untuk bikin tempat sampah itu kan bahan-bahannya itu dari ban radial ban bekas ban kecil kalau saya sendiri itu fokus saya itu di sepatan mobil itu bahan-bahannya itu dari ban kordisel sampai ban tronton sampai ban loader malah itu nah itu kan beda tapi dalam pencarian di luar itu di di apakah itu di garasi-garasi atau di tambah ban-tambah ban itu itu biasanya kita berkolaborasi seperti dulu itu waktu saya dengan bapaknya mas Riki itu dulu berkolaborasi dari bahan yang bapaknya mas Riki itu tidak dipakai nantinya dilempar ke saya seperti itu ada sebenarnya hubungan ada kita kertas sama ada juga seperti sebaliknya juga kalau saya mencari bahan di luar ada bahan yang saya tidak pakai kita bisa kasihkan kepada yang lain nah seperti seperti itu saya juga ingin menegaskan pada bapak-bapak di atas bahwa saya bandol itu memang bukan sandal saja tapi image sekarang bandol taunya itu di bandol itu sandal padahal setahu saya sandal yang sekarang seperti itu awalnya itu baru tahun 90-an yang pakai spon sekarang itu itu 90-an kalau yang seperti itu yang pakai band itu dari tahun 1935 itu sudah bang saya itu yang bikin dulu itu jadi seperti itu Mongola untuk lebih dijelaskan lagi bahwasannya pengrajin bandol dengan pengrajin sandal itu sebenarnya basicnya berbeda dari bahan baku juga beda jadi Mongola jadi untuk diaras itu dijelaskan bahwasannya jangan disamakan ya boleh disamakan tapi ada spesifikasi sendiri bahwasannya bandol itu memang dari bandol kalau sendal itu sekarang yang sendal sekarang itu limbah dari spon dan limbah dari band cetakan spon beda seperti itu mungkin bapak ibu yang disini mau menanggapi masalah desain yang disebutkan oleh orang juga penting agar produk-produk yang lain itu tidak kalah dengan sisa dalini yang lebih populer jadi mungkin sepintas kami beberapa yang perlu kamu belajar jadi jadi pertama adalah tentang digital marketing itu di kami ada pelatihannya kalau memang ini ada kelompok membutuhkan silahkan membantu sunan aja itu digital marketing kemudian yang itu memang inovasi jadi disampaikan perlu inovasi 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 yang bukan hanya melakukan seperti itu saja dan ini juga tempat kami ada cuma tinggal kira-kira naruh sumbernya siapa nanti kami bisa fasilitasi yang kira-kira pembuatannya itu ya tidak ada yang disampaikan ayunan seperti itu atau mungkin bisa dibuat seperti apa ini kan perlu inovasi inovasi ini tempat kami juga memfasilitasi seperti itu monggo misalnya kalau butuh pelatihan-pelatihan tentang pemasaran tentang digital marketing kemudian tentang management my management keuangan ini tempat kami ada silahkan sifatnya adalah berkelompok mengusurkan ke kami dan kami nungg sewa kami sebelum disini tadi serabat dengan BPN dari BPN kami tadi menyampaikan kira-kira apa yang nanti saya bawa saya mau ketemu dengan bangsa silahkan kalau misalnya disini ada pengusaha punya tanah itu masuk kategori pengusaha mikro nanti akan kami fasilitas untuk pembuatan sertifikat gratis itu nanti dari BPN sudah seperti itu dan saya bilang jumlahnya kira-kira berapa itu desakan informasinya sekitar 45 silahkan di koordinasi nanti diusulkan nanti kalau betul nanti jadi prioritas di 2023 ini dari BPN tadi sebelum sini saya maaf saya telat karena misrabat tahun ini kami difasilitasi tiga desa itu 334 bidang 2022 itu untuk usaha tahu di Cilomong kemudian tempe di Bliken satu lagi di Sona Gede itu semuanya 334 bidang mulai besok rebuk sosialisasi dan mohon silahkan misalnya di para pengusaha bandung ada yang punya tanah tapi belum disertifikat dan itu menunggu usahanya silahkan diusulkan lewat buluran nanti kami fasilitas saya ke Pak Jaka kalau gitu Pak Jaka tadi sudah menyebutkan juga bahwa sebenarnya dari pihak BRI ini menganggarkan 1,2 tapi yang terserah baru separohnya sekitar 500an miliar jadi upayanya apa nih agar supaya dana tersebut bisa terserah apakah mungkin dari pihak BRI turun ke bawah atau sosialisasi seperti apa Pak Tri baik terima kasih perlu saya luruskan kembali bahwa target kami 1,2 triliun itu dalam satu tahun sampai dengan Desember sampai dengan sekarang kami itu sudah menyalurkan 300 miliar artinya kalau kecepatan kami ini sama dengan Januari sampai dengan Maret ini akhirnya 1,2 triliun itu tembus tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa khusus untuk pengrajin bandol ini baru menyerap sekitar setengah miliar jadi kami dari BNI siap mendukung semua permodalan yang dibutuhkan oleh pengrajin bandol baik itu secara individu maupun secara kelompok dan kami biasa kami lakukan memang kami turun langsung ke kelompok-kelompok usaha klaster-klaster usaha untuk mensosialisasikan yang namanya pinjaman kur yang hubungannya sangat murah jadi kami malah justru kepingin memberikan minta jadwal kepada kelompok usaha band bodol ini kapan kami bisa sosialisasi untuk produk pinjaman dan produk perbankan yang lain oke tolong peranan dulu dong untuk berarti yang di kebenaran gimana sih upaya pemerintah terkait dengan kesadaran seluruh masyarakat terutama masyarakat Banyumas terkait mengenai berpirausaha atau membuat usaha seperti layanan sandal bandor yang ada di kebenaran persaingan global yang mungkin sedang terjadi itu bisa dilaksanakan bisa di atasi terutama banyak sekali anak muda yang suka sekali sama barang-barang modern barang-barang yang dari luar luar negara dan kurang akan cintanya pada kebetulan warga biasa saya mungkin merespon ya apa yang diperbincangan dari tadi ini yang menarik karena ketika kita berbicara soal bandor kita akan berbicara tentang kata kunci yang bisa diwakili Banyumas selama ini Banyumas dikenal dengan apa ya kita kata kunci yang biasa mewakili menduan menduan bentuk goreng keraca barang-barang tapi yang memang kondenal kayaknya bagaimana seandainya kita kemudian bisa bisa menjadikan bandol itu sebagai kata kunci ini akan menjadi suatu yang bisa memberikan imbas ekonomis kalau yang saya lihat tadi mas Riki itu lebih banyak membahas tentang sisi historis sisi idealismenya bahwa bandol itu bukan semata-mata sesuatu yang memang menghasilkan nilai secara ekonomis tetapi ada suatu nilai kesejarahan yang harus dipertahankan yang saya baca seperti itu nah ide yang tadi mas Riki sampaikan itu sangat bagus sekali ada konsep kampung bandol kampung bandol itu ilantiasinya adalah bagaimana supaya bandol yang dari dulu kita kenal bukan sandal yang dibuat di respon seperti sekarang itu tetap bisa ada barangkali bisa dibikin semacam museum atau showroom barangkali kalau kita lihat di desa Lumpir sana di Lumpir sana itu ada museum Durmaji di desa Durmaji di sana itu ada perabot-perabot rumah tangga yang jadul dimana nanti pengunjungnya itu bisa tanggalnya QR code-nya nanti dia langsung tahu oh produk ini oh barang ini namanya ini segala macam nah barangkali konser kamu bandol bisa juga sering ada pemandangan pengrajin yang membuat sadar juga bisa dengan cara seperti itu mas ada musim kecil-kecil yang solo atau kemudian itu terus selanjutnya saya juga termasuk salah satu penjual cuma saya penjualnya itu dropshake saya banyak belajar dari marketplace saya banyak jalan-jalan di marketplace dan memang kebanyakan orang di luar puroperto di luar penjual mereka mengenal bandol itu hanya sebatas sandal jadi saya rasa disini perlu adanya sebuah upaya untuk bisa memasarkan bandol itu bahwa tidak semata sandal jadi pendekatan digital marketing itu sangat penting sekarang apalagi kita sekarang ada upaya auditif bukan semacam cuma tulisan sekarang kita ada yang namanya reels kalau di instagram di tiktok itu sangat luar biasa bagaimana pendekatan pendekatan sepanjang itu harus kita pakai saya rasa itu harus mulai dikarep sekarang mas untuk pasar jalan pentingnya mungkin itu baik terima kasih jadi kita punya tim dari usut kerjasama dalam inkubator jadi orang-orang yang punya keinginan berwira usaha mulai dari nol mau seperti apa ini dikaji kemudian berkembang itu namanya ada pendapatan dalam inkubator itu kami bekerjasama dengan unsur jadi misalnya minimal 10 orang 10 orang kira-kira mau usaha apa usaha itu harus digali kok belum bisa itu nanti bersurat kami ke kami nanti kami fasilitasi untuk pendakingan ke unsur yaitu dalam inkubator jadi dari sana menggali kira-kira potensi yang untuk usaha apa setelah itu dia akan didampingi terus sampai dengan sukses itu inkubator kemudian yang tadi yang tadi terkait dengan apa inovasi mungkin ya yang tadi disampaikan bahwa bandol image-nya hanya sandal maka kita mau dibuat brand kemudian kira-kira dalam bentuk bandol itu apa aja silahkan sekarang masanya digital marketing silahkan sebar itu mungkin akan membuat image kepada mereka-mereka bahwa bandol sebenarnya adalah bukan sandal saja dengan terkait dengan hak patent monggo kalau misalnya oh ini mau dianggap sebagai produk lokal bagi mas mau dipaten kan monggo nanti di tempat kami juga ada memfasilitasi usulan dalam bentuk surat rekomendasi tapi tetap produk akhirnya adalah kami tapi di tempat kami ada memfasilitasi itu kalau misalnya bandol mau dipatenkan bandol adalah produk kabupaten bagi mas dipatenkan kayaknya selama ini mungkin belum ada yang mematenkan bagi mas itu aja terima kasih Pak gejo dan memang benar sekali untuk dapat membawa bandol ini membawa nama banjumas menjadi ikonik daerah banjumas yang non-kuliner begitu ya ini bandol bisa menjadi salah satu PR bersama agar supaya bisa mengumpulkan produk yang berbahan dasar banjumas dan tentunya ini membutuhkan sinergi dari semua pihak baik dari pelaku usaha dari pemerintah dari masyarakat juga agar bagiannya bandol ini bisa terwujud keinginan kita bersama ya agar bandol menjadi ikonnya banjumas betul sekali dan RRI sebagai salah satu media terpercaya begitu ya mudah-mudahan setelah adanya program Gernas BBI ini juga ikut menyalurkan ataupun juga turut mensukseskan bagaimana UMKM ini bisa terus berjalan kemudian mempertemukan dengan beberapa aparat aparat pun juga pemerintah pelaku memberikan kewenangan kebijakan ya untuk teman-teman UMKM ini baik yang luar karena waktu juga yang memisahkan kita sore hari ini mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan sore ini bisa memberikan satu manfaat pencerahan untuk kita semuanya jadi kalau jalan-jalan ke Banaran ingat bandol bandol itu gak cuma senda ya dan gak cuma senda saya Desi Natalia dan juga seluruh perabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih terima kasih juga kepada BNI yang sudah ikut mensukseskan acara Gernas 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 Bangga Guaran Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi